Setelah 2 minggu pelarangan tayang, maka channel Bossman akhirnya kita kembali bisa berjuang lagi. Inilah juga alasan mengapa Bossman mengizinkan videonya di re-upload ke YouTube channel milik sahabat semua. Oh iya, catatan, jangan pakai nama Bossman seperti Mardigu, WoWi, Sontoloyo, dan sejenisnya. Pakai nama kalian sendiri. Ketika adanya ban, pelarangan, ataupun di-take down informasinya, maka perjuangan memberi pelajaran cara cerdas bernegara bisa terus mengumandang melalui re-upload di ribuan channel sahabat semua. Mengapa kita harus berstrategi demikian? Kita semua tahu bahwa kalau ada hal yang berbeda dengan para pejabat di atas sana, walaupun kita memberikan solusi, kita dianggap anti mereka. Maka kita dianggap pendosa. Padahal di dalam bernegara demokrasi, selama memberikan kritik dan saran, hal itu adalah hal biasa. Namun, agaknya sekarang kita punya demokrasi yang lain. Boleh mengkritik, selama tidak berbeda dengan pejabatnya. Lah, itu bukan mengkritik kalau tidak boleh berbeda namanya. Di sisi lain, men-challenge itu bukan menantang berantem, cuma membandingkan dengan banyak cara agar bernegara menjadi lebih baik. Sosmed yang punya algoritma sendiri bisa dimainkan dengan, kalau ada hal-hal yang berbeda, laporkan dengan ribuan pengaduan. Pasti di-take down atau di-ban itu sosmed. Demikian juga Bossman Channel yang selalu jadi incaran ribuan buzzer yang siap menyerang channel tersebut untuk dilaporkan ada hoax, ada disinformasi atau mengandung pornografi dan macem-macem deh agar tidak mengudara aja intinya. Sulit kita men-challenge mereka untuk mau menampilkan live di media publik, mendebatkan keputusan mereka ditantang dengan pendapat lain atau ilmu lain. Bayangkan, kita lewat udara aja mereka udah jiper. Apalagi berhadapan, terkencing-kencing jangan-jangan itu pejabat-pejabat. Kita ingatkan ya, ketika burka atau cadar dilarang di Perancis. Maka, Presiden Perancis kala itu, Nicolas Sarkozy ditantang debat di depan umum akan keputusannya. Dan apa yang dilakukan? Dia berani maju dan menjawab setiap serangan sintesa lawan bicaranya. Walaupun debat tak berakhir kesimpulan, namun ada dalam hati setiap pemirsa bahwa keputusan Presiden Perancis tersebut memang ada dasar landasan keputusannya yang dia fahami dengan kuat. Jadi, ngerti juga nih orang. Presiden itu tidak mumpat di belakang menterinya yang tidak bisa bekerja atau kebanyakan pekerjaan. Tetapi, berani berduel pendapatnya dengan pakar berseberangan dengan keputusannya. Membuat rakyat salut. Walaupun tetap berbeda, Presiden Negara Eropa Barat di Amerika biasa ditantang berdebat di depan publik seperti ini. Karena itu, di negara tersebut jarang ada demo yang anarkis. Karena adanya dialog-dialog yang tercipta. Mereka tetap turun ke jalan, namun dialog selalu terjaga. Diharapkan pemimpin tertinggi di negara tetangga kita ini juga berani seperti itu. Kalau kebijakannya bersifat nasional, dia Presiden yang turun tangan. Ini dialog lho ya, bukan monolog seperti saat ini. Monolog itu pidato-pidato doang. Sekali lagi, ciptakan dialog. Pejabat juga harus berani. Jantan berhadapan dengan yang beda pendapat dalam kebijakannya atau kekementeriannya. Sekali lagi, sebagai atasan, hal yang salah adalah ketika bertanya kepada bawahan dan membiarkan bawahan mengambil keputusan. Kalau keputusannya salah, anak buah yang dipersalahkan. Kok bisa gitu? Jadi pemimpin puncak tidak pernah salah? Ya iyalah nggak pernah salah orang nggak pernah buat keputusan. Itu pemimpin pengecut namanya. Sudah nggak berani debat akan keilmuannya, nggak berani tanggung jawab sebagai yang tertinggi. Tetapi bersembunyi di belakang anak buahnya. Beda nanti kalau New Mind berkuasa. Di setiap perbedaan, dicari solusinya. Pasti nggak ada demo-demo. Beda pendapat, maju di depan media live. Biar publik tahu. Entah itu buruh yang demo. Atau partai yang berseberangan oposisi yang demo. Kita hadapi, kita dialog. Makanya nanti di jaman New Mind nggak ada demo. Diganti dengan banyak dialog. New Mind itu punya motto. Kalau tidak bisa bicara bersama, ya kita coba tidur bersama. Terima kasih telah menonton.